Kacunan Mas Rudy Waktu itu Mas Rudy sama Pak Agung Budi itu sudah nge-pload Sudah nge-pload-nge-pload Terus Pak Agung Budi ayo nyeket, ayo nyeket gitu kan Terus Pak Rudy itu masuk dalam kurdun sketser dunia Tapi untuk Cap Bang Semarang ini Pak Rudy Sehingga terus kita nyoba-nyoba gitu kan Yang pertama itu kemudian yang kedua sebetulnya meracuni mahasiswa kami Jadi kayak Pak Ucom ini gue kucuk racun Karena pada saat itu memang tidak mulai yang namanya Apa namanya karya dari digital itu juga Sudah anak-anak sudah kemungkinan familiannya Terus sementara mereka lupa bahwa Digital alat-alat pembangun itu sebetulnya hanya merupakan tools Hanya merupakan alat produk manusia Tapi mereka malah tidak menghargai karya yang memang produknya Allah ini Ini kecepatan yang tidak bisa di kalahkan oleh apapun Jadi maksud saya kenapa ini tidak kita optimalkan itu Terus kemudian pada waktu itu juga beberapa sketser yang ada Itu memang tidak ada dari teman-teman di institusi kami Jadi kita masuk ke sana Kemudian saya mempraktekkan skets itu Dasarnya dari pemahaman saya pada waktu ada di pendidikan arsitektur Tapi saat ini Banyak yang menatakan bahwa kalau yang model-model yang saya kerjakan ini tingkatnya sudra Sudra itu Karena ini teoretis banget Kemudian tegas-tegas dan sebagainya Artinya tidak muncul Sehingga Kemudian Pak Rudi kan berganti gaya Pak Rudi ini berganti gaya menjadi tarikan-tarikan garis yang sepontan yang simple Yang tidak banyak Wah ini kemudian ini saya ngampe ini begawan ini kayak gini Oh ya Yang begawan ini kayak gini Oh ternyata memang saya merasakan itu Tapi saya mau mencoba seperti Pak Rudi Weh tanganku miting Artinya susah sekali membuat garis Simple lah Untuk itu bisa dikatakan bahwa itu mewakili gambar yang dihasilkan Ini menurut saya akan susah sekali Tapi saya masih belajar untuk itu Jadi mau masuk ke tataran Pengen masuk ke tataran begawan Nah ini yang saya mau ceritakan yang sudranya itu Bagaimana sebetulnya saya berproses untuk menghasilkan gambar-gambar seperti ini Kuncinya ini karena saya pikir tadi yang datang banyak yang baru-baru Banyak yang pengen mengenal itu Tapi ternyata yang datang ini wah ternyata pakar-pakar malah buru saya gitu guys Jadinya saya cuma ingin menyampaikan apa yang sebetulnya saya lakukan terhadap gambar-gambar Yang saya coba untuk presentasikan Yang pertama adalah tentu saja pemilihan objek Pemilihan objek itu menurut saya menjadi sesuatu yang vital gitu ya Apapun bisa digambar memang gitu Tapi untuk menghasilkan suatu karya Yang orang mengatakan bahwa gambar ini bagus Ini harus butuh suatu pemahaman bagaimana kita memilih objek Jadi ini salah satu yang membantu Objek ini merupakan salah satu penting Kayak seperti orang membuat fotografi Saya yakin Pak Witor ini juga pada waktu mengambil spot gambar ini milih Mana-mana yang pasti menarik untuk disajikan Ini yang pertama Kemudian yang kedua adalah teori-teori tentang perspektif mesinnya ya Karena kalau di kacamata saya Walaupun ini tidak betul amat Karena saya mau memahami betul Teman-teman dari seni rupa ini Kadang-kadang kalau dilihat Perspektifnya Ragnar gitu Tapi kalau dilihat jadinya bagus Nganyalnya dari lu Adang-adang seperti itu Jadi oh kalau begitu perspektif mungkin tidak menjadi yang dominan Tapi di kacamata kami Ini yang harus Atau saya ambil Supaya Bangunan atau seragam bareng Apapun itu bangunan Atau begitu benda Bahwa secara Seperti mata kita melihat itu kira-kira Mendekati itu gitu Walaupun Saya mengatakan tadi ini belum tentu 100% betul Nah kemudian aspek yang ketiga adalah Rendernya Bagaimana memberikan sentuhan Pembayangan Untuk menciptakan efek real pada satu objek Kalau di Persani Gambar-gambar yang saya sajikan ini Pembayangannya Ngawur Ngawur saat itu gitu ya Saya cuma main feeling aja Artinya Saya tentukan dulu Kira-kira mataharinya dari mana Pembayangannya Ngawur Artinya Kita pikir pada Bagian ini Oh ini terbayangi Walaupun sebetulnya Tidak benar Tapi karena sudah Kita perlahan durit Tidak ada garis yang saya buang Tidak ada garis yang saya Apa namanya Bilangkan Atau misalnya penebaran-penebaran itu Tetap aja Sehingga Nanti setelah jadi Walaupun Apapun objeknya Ini akan tampak menjadi real Ini kalau yang saya Seperti itu Nah Kemudian Apa yang tadi saya Sampaikan bahwa Pemahaman objek Atau Menempatkan gambar Pada posisi kertas Ini juga kadang-kadang perlu Suatu Teori Saya yakin teman-teman Sudah Paham ini Jadi ada yang Dinamakan Kalau menentukan Untuk Komposisi gambarnya itu Ada Rule of third Maksudnya ada beberapa Titik yang sebetulnya Itu pusat-pusat Dari Fokus gambar kita Sudah Mainnya ini saja Sehingga nanti pada Bagian-bagian ini Merupakan Bagian yang perlu Kita detail Sebetulnya Tapi Dasarnya Saya gitu ya Sebetulnya Saya tahu persis Bahwa di lokasi ini Lokasi ini Lokasi ini Lokasi ini Perlu ada satu Penajaman Atau berbeda Tapi tangan ini Tidak mau diam Jadi pengennya itu Kaperak detail Sehingga semuanya Malah tidak Tidak menghasilkan Suatu Apa namanya ya Waktu penajaman Objek Tapi pengennya Kabel ini nyanyi Semuanya itu Semuanya itu Kelihatan Tapi kalau Beberapa Saya paham betul Teman-teman mengatakan Bahwa gambar Mungkin Kabel 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 Saya paham itu Tapi untuk mengubah Gaya itu Ternyata bukan Pekerjaan muda Jadi ya sudah Saya sesuai dengan Apa yang saya rasakan Saya nyaman di situ Ya wis Gitu aja Nah Kemudian Ada yang mengadainya Kalau yang potret-potret Begini Biasanya pada garis-garis ini Merupakan suatu Pusat-pusat Objek yang nantinya Akan kita Tonjolkan Nah kemudian Langkah yang kedua Adalah bagaimana Balance Balance dari Objek gambarnya Jadi kalau Harusnya Kalau misalnya Kanan-kiri Begitu Harusnya Muatannya Saya bayangkan Seperti ini Kemudian Kalau ini Misalnya Banyak gambar Di situ Berarti titiknya Harus ada di sini Tapi di sininya Harus lebih panjang Tapi ini teori-teori Bagaimana Menempatkan gambar Objek itu Pada satu Bidang kertas Yang kita miliki Kemudian Ada Layering Layering itu Makanya Kalau melihat Di monoclon ini Ada yang Menggunakan Tetap tidak saya warna Kemudian Ada yang saya Blok pakai Tinta hitam Tapi ada yang Saya blok pakai Gradasi Antaranya Jadi misalnya Tinta hitam itu Saya campur dengan air Atau Saya pakai Ecoline Jadi Ecoline itu Yang modelnya Begini Ini transparan Kalau misalnya Segini itu Rp52.000 Nah ini yang kemudian Saya ambil Karena dia Apa namanya Transparan Untuk Menggradasi Antara yang putih Dengan yang Hitam Nah perkara teknisnya Nanti Tapi ininya Ada bagian-bagian itu Yang kita Sampaikan pada Gambar-gambar Di sini Sehingga tidak Bulu hanya Black and white Tapi ada Gradasi Untuk Menciptakan Nuansa yang lebih Lebih hidup Menurut saya Kemudian ada Bagian White space White space itu Tempat-tempat yang Memang kita Kosongkan Atau Kalau Biasanya Untuk teman-teman Yang senang Dengan water color Itu tempat Bagian Bluburannya Tapi kalau Di sini Saya coba Sudah saya coba Untuk saya warna Pakai hitam putih Ternyata hasilnya Malah Gambarnya Tidak Tidak menonjol Sehingga Itu saya biarkan Aja putih Kemudian yang terakhir Adalah Gradasi tadi Jadi maksud saya Ada beberapa warna-warna Yang Kalau Gambar berwarna Kita frame Dalam Bentuk Black and white Pasti Gradasinya Akan muncul Di situ Nah Itu biasanya Kalau misalnya Ada yang lebih gelap Ecolinnya Saya Satu dua kali Atau tiga kali Sehingga ada Gradasi Yang muncul Di situ Oke Nah Yang Kemudian yang berikutnya Adalah Pemahaman Tentang perspektif Bagaimana Kita membuat Satu objek Contoh Seperti ini Yang pertama Adalah Yang saya pakai Buat Macuan Itu adalah Manusia Atau Mobil Ini yang saya pakai Papokan dulu Untuk saya mulai Bekerja Jadi Saya buat Garis horizontal Di sana Kemudian Kita lihat Objeknya Kita bisa Menggirang-girang Dimana Letak Titik Hilangnya Kemudian Kita buat Saya buat Manusia Atau Mobilnya dulu Yang lain Mengikuti Jadi Maksudnya Kalau Posisi mata Itu kan Posisi di horizontal Berarti Semua kepala ini Ada di posisi itu Terus Kalau mobil Mobil itu Kalau saya Di mobil saya sedang Misalnya Begitu Agak Sama-sama Dengan ini Sehingga Hampir sama Kira-kira Sebelian Kemudian Ketinggian Bangunan Ataupun Apapun Objek Yang ada Di sekitarnya Tinggal Pengalian Dari Ketinggian Orang Yang ada Di situ Oh Ini Kira-kira Dua kalinya Atau Kira-kira Tiga Perempat Kalinya Baru Saya Garis Kemudian Kemudian Jarak Jauhnya Ini Kira-kira Dari Ketinggian Tadi Berapa Kalinya Kita Buat Garis Terus Bermainnya Di situ Nah Kenapa Gambarnya Ini Seolah-olah Jelimet Apa Namanya Angel Digarap Sebetulnya Ini Pakai Ngawri Jadi Yang saya Pakai Cuma Patokannya Gitu Aja Tidak Takut Untuk Semakin Ruwet Saya Malah Semakin Seneng Karena Gambarnya Semakin Gambarnya Mesti Lai-lai Gitu Di Pesanya Pasti Banyak Ngawurn Artinya Ini Kalau Hanya Objeknya Satu Memang Tidak Begitu Kelihatan Contohnya Kalau Saya Upload Di Instagram Kalau Yang Objeknya Tidak Menarik Hanya Satu Begitu Yang Melay Itu Paling Hanya 400 600 Tapi Begitu Bangunannya Kita Ruwet Juta Pukunya Ruwet Ya Rawur Gitu Kok Yang Itu Ribuan Jadi Misalnya Manusia Paket Di Bom Ya Gampang Jadi Kita Lebih Seneng Begitu Tapi Intinya Seperti Itu Nah Setelah Perspektif Ini Jadi Dengan Melihat Proporsi Proporsi Tadi Yang Langkah Yang Keduanya Adalah Mana Saya Tentukan Katakanah Dari Mana Mataharinya Ada Nah Begitu Kita Sudah Tentukan Katakanah Mataharinya Dari Kanon Atas Berarti Pada Garis-garis Disini Yang Kira-kira Menjadi Batas Antara Bidang Yang Terbayangi Sama Yang Tidak Biasanya Biasanya Garis Dengan Warna Gelap Artinya Kita Kasih Bolt Ada Bolt Di Situ Kemudian Langkah Berikutnya Adalah Membedakan Warna Dinding Dengan Warna Kaca Warna Jendela Yang Sering Saya Lakukan Jadi Biasanya Di Jendela Itu Saya Berikan Warna Kalau Misalnya Pakai Pensil Ya Pensil Satu Kali Kita Hercir Kemudian Garis-garis Yang Kita Ada Pembayangannya Saya Pertebal Setelah Semuanya Selesai Kalau Misalnya Di Jendela Ini Kurang Kebal Biasanya Saya Kalau Tidak Tergesa Saya Pakai Arsiran Pakai Ini Tapi Semuanya Tak Kasih Hitam Berat Sudah Selesai Jadi Yang Kacau Sudah Saya Hitamin Semuanya Itu Berarti Gambarnya Kesusu Ya Setelah Itu Setelah Semuanya Fix Baru Kita Bicara Mana Bidang-bidang Yang Sebetulnya Terbayangi Oleh Matahari Sama Yang Terkena Sinat Matahari Nah Ini Biasanya Saya Haru Menggunakan Ecolinya Di Situ Atau Arsir Apapun Yang Kita Pakai Saranannya Jadi Misalnya Pensil Ya Berarti Bidang-bidang Yang Terbayang Ini Saya Arsir Sama Seperti Mengarsir Kaca Tapi Begitu Kena Yang Dikaca Berarti Dikaca Dikaca Lebih Gelap Nah Dari Situ Kemudian Ada Beberapa Elemen Yang Kemudian Saya Pertajam Dengan Garis-garis Hitam Untuk Menunjukkan Tingkat Kedalamannya Sebetulnya Kuncinya Disitu Tinggal Bagaimana Kita Mencoba Menerapkan Pada Gambarnya Selama Ini Yang Saya Pahami Kira-kira Seperti Itu Tinggal Kita Bermain-main Disini Nah Sebetulnya Kalau Saya Lihat Banyak Yang Mengatakan Tidak Tidak Nyaman Karena Gambar-gambar Itu Biasanya Tidak Hitam Bayangan Itu Tidak Hitam Bayangan Itu Mungkin Coklat Mungkin Abua Abutua Alhamdulillah Kok eneng Hitam Ya Wih Hitam Lai Gitu Ya Nah Nanti Kalau Mungkin Kejaringan Menggunakan Apapun Silahkan Tapi Kesulitannya Kenapa Saya Selalu Menggunakan Bayangan Hitam Di Taman Karena Saya Cuma Menunjukkan Antara Keritisan Ini Dengan Tanah Itu Harus Bidah Jadi Kalau Ada Elemen Yang Lain Ya Sudah Silahkan Pakai Tapi Kalau Enggak Yang paling Gampang Dan Menurut Saya Bahwa Gambarnya Itu Akan Menonjol Kalau Dasarnya Itu Hitam Sudah Saya Pakai Itu Saya Nyaman Disitu Silahkan Nanti Menilai Tapi Paling Tidak Teknis Nya Itu Kira Kira Seperti Itu Nah Kemudian Layer Yang Saya Maksud Tadi Ini Ilmunya Jadi Setelah Saya Buat Ini Kemudian Bagian Yang Dalam Sana Itu Berarti Harus Ada Bagian Yang Roto Lama Lama Tingkat Ayat Foto Kalau Dipakai Blur Blurnya Itu Mungkin Ditambah Itu Tapi Itu Untuk Memanggulkan Objek Yang Kita Tampilkan Saja Kalau Dia Di Depan Ya Putih Sekalian Atau Malah Hitam Nah Ini Yang Kadang Kadang Kita Pakai Terus Bagaimana Dengan Kalau Kita Melihat Satu Objek Kadang Kadang Semuanya Kan Kelihatan Begitu Nah Tadi Saya Bidang Bahwa Saya Pengen Menonjolkan Objek Mana Yang Mau Kita Ambil Jadi Kalau Di Photoshop Ini Kita Crop Aja Dari Yang Semuanya Kelihatan Kemudian Di Krop Bagian Baru Itu Yang Kita Step Atau Di Real Kita Mencoba Untuk Meminimize Dari Gambar Yang Disajikan Mulai Lingkungan Itu Sedemikian Besar Kita Coba Fokus Pada Titik Yang Kita Tandangin Aja Itu Yang Kemudian Kita Step Selanjutnya Teknisnya Sama Sebetulnya Jadi Teknisnya Sama Ini Juga Demikian Gambarnya Sebetulnya Ada Tambah Tambah Tapi Tidak Saya Buat Saya Hanya Fokus Disini Saja Kemudian Baru Nah Ini Tidak Menggunakan Teknik Ini Menggunakan Kopik Jadi Apapun Sebetulnya Bisa Dipakai Kopik Itu Yang Mas Spidol Agak Kotak Itu Tinggal Kita Mainkan Disitu Jadi Maksud Saya Apapun Alatnya Tapi Teknis Yang Saya Pahami Kira Kira Seperti Itu Terus Bagaimana Hubungan Monochrome Dengan Warna Ini Menurut Saya Sebetulnya Masih Nambung Jadi Dasar Objek Saya Kerjakan Dengan Teknis Tadi Kemudian Yang Untuk Warnanya Banyak Sebagian Sebagian Sehingga Tetap Monochrome Dapat Tapi Kalau Dipadukan Dengan Yang Ini Saya Coba Ternyata Hasilnya Juga Gak Apa Gitu Rampopo Ini Maksudnya Kasi Saya Saya Mengatakan Ini Masih Dilihat Masih Enak Juga Terus Misalnya Ini 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 Sebetulnya Teknis Monochrome Yang Saya Sampaikan Tadi Nah Ini Cuma Saya Mainkan Dengan Meklur Meklur Kemarin Di Kopang Saya Perjukan Sekali Karena Pelukis Pelukis Saat Ait Lama Lama Untuk Ininya Padahal Dalam Waktu Yang Singkat Saya Bisa Kerjakan Dua Gambar Seperti Ini Jadi Mereka Enggak Gambar Malah Melihat Begini Wah Malah Buangnya Begini Wah Ini Yang Namanya Teknik Water Artinya Mumpuni Ya Saya Ngan Ketawa Mumpuni Ngabur Artinya Saya Cuma Gabung 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 Terus Tidak Memperlukan Lama Setelah Setelah Konjek Ininya Jadi Tinggal Di Ambil Nah Ini Menurut saya Masih Ada Hubungannya Dan Itu Masih Nyaman Untuk Dilihat Ini Yang Bisa Saya Aturkan Kira-kira Seperti Itu Nah Sekarang Ini Saya Coba Bagaimana Untuk Menerapkan Tadi Bap Nanang Tolong Dibagi Itu Ada Satu Pas Nanti Maksudnya Untuk Contoh Contoh Itunya Nah Itu Ada Gambar Yang Saya Mau Tunjukkan Bagaimana Kita Memberikan Pembayangan Dari Suatu Objek Tapi Di situ Ada Gambar Dari Atas Dari Tampak Depannya Tampak Sampingnya Sama Perspektifnya Nah Jadi Yang Pertama Adalah Dicoba Di situ Apapun Alatnya Jadi Pendidikan Mau Mengguntakan Apa saja Monggo Tapi Kalau Sesuai Yang saya Pahami Tentukan Dulu Dari Mana Arah Mataharinya Kalau Ketok Mungkin Dari Kanan Atas Dari Kanan Atas Dari Setiap Gambar Itu Langkah Yang Tertama Adalah Diberikan Garis-garis Penebalan Untuk Bidang-bidang Yang Nantinya Ada Pembayangannya Jadi Misalnya Kak Tritisan Berarti Bagian Bawah Dari Garis Tritisan Itu Yang Diberikan Penebalan Kemudian Kemudian Yang Yang Kedua Bidakan Antara Warna Dinding Dan Warna Kaca Nah Ini Coba Jadi Tentang 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 kadang-kadang seperti itu, saya berharap ini Mas Ucum sama adik yang kecil ini yang mencoba karena kalau video-video saya yakin sudah familiar dengan itu saya berpikir, mau pasti jangan berpikir berat-berat oke, sekarang saya balik jadi gambar itu mohon diberikan teknis pembayangannya apapun bebas dicoba pakai apapun, alatnya apapun yang di asto apa, kita pakai itu enggak cuma, salah satu aja saya yang utamakan sebetulnya di perspektif yang di bawah kanan yang di bawah kanan itu coba Anda tentukan warna, apa namanya, arah mataharinya dari mana kemudian dengan itu coba dikandungi pembayangannya boleh, wah ini bebas tapi kira-kira begitu jadi bedakan berikan penebalan pada garis-garis yang nantinya ada pembayangannya kemudian bedakan antara warna kaca dengan warna dinding warna dinding biasanya sementara warna kaca saya arsir dindingnya tidak kemudian yang berikutnya adalah kita berikan bidang pembayangan bidang-bidang yang tidak terkena matahari ini yang kita arsir atau kita berikan sentuhan warna atau apapun untuk monggol untuk monggol untuk monggol untuk monggol dan dikandungi Terima kasih. Terima kasih.